I am rain, I will never be the same without you Without you Ya, kalau ngomongin Rizky Febian ya Pasti kita langsung terlintas di benak kita sebuah nama besar Siapalagi kalau bukan Ajis Gagap Eh, 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 jauh Bukan jauh Jauh banget Siapalagi kalau bukan Sule Suthisna Nah kita ada artikelnya ini ya Anak siap hapus nama besar Sule Kita lihat artikelnya Oh ya Anak siap hapus nama besar Sule Siap hapus si Sule malah Maksudnya apa? Apa maksudnya? Bukan menghapus sih Lebih ingin Keluar dengan jati diri Iki tersendiri Kalau kemarin-kemarin kan masih Jangan dibayang-bayangin oleh nama besar bokap gitu ya Jadi kalau kemarin-kemarin masih banyak yang bilang Kalau Iki Haji Mumpung Terus Haji Mumpung apa? Haji Andre ada? Haji Mumpung Saya lagi flu pak Haji Mumpung Terus banyak yang bilang Ini karena ada nama ayah Terus gak bisa apa-apa Ya akhirnya Iki berusaha sampai sekarang Berarti lo berusaha untuk menghilangkan gak? Atau lo biarin aja Tapi tanpa Nama ayah tetap selalu ada lah Cuman masih tetap terbebani juga Dalam halnya kayak Kita harus sopan santun Kan tetap aja yang jelek Ntar ayah juga Ada pengalaman soal Yang katanya gak enak soal nama besar ayah yang dibawa-bawa gitu Gak ada sih Gak ada? Ya cuman kan omong-omongan di luar Kalau Iki hanya bisanya Ikut sama babeh doang Padahal talenta Iki luar biasa Amin Nyanyi bisa Acting bisa Bangun rumah bisa Tapi Ki Pasti ada enaknya Pasti ada enaknya dong Lo punya bokap yang orang udah tahu Dan ya dibilang Haji Mumpung juga gak tau apa Tapi ada enaknya pasti Ada Terutama dalam hal promo Dan networking juga Bener 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 promo Sampai sekarang promo dibantuin juga Ma ya Promo lewat sosmed semuanya Ya Gak enaknya apa? Apakah selalu dibandingkan? Ya betul Selalu dibandingkan juga Dan lo itu merasa terbebani? Ya bener Kita sudah tanyakan beberapa masyarakat ya Soal pendapatnya Tentang artis yang mengikuti jejak orang tuanya Ini dia pendapat masyarakat Kalau menurut saya sih Mereka akan lebih gampang mendapatkan channel Untuk bermain film atau menjadi artis Pasti ada plus minusnya ya Apalagi kalau yang orang tuanya terkenal banget Tentu bakal membantu dia lebih Mudah dapet kerjaan sih pastinya Tapi kalau bebannya mungkin Ekspetasinya harus sama kayak orang tuanya Orang tuanya karirnya tinggi Pasti berharap kalau Anaknya pun harus punya karir yang baik juga Kalau menurut gue sih Lebih gak enak ya Soalnya anaknya itu kayak dipaksa untuk Mengikuti jejak orang tuanya sih Jadi dia gak bisa berkarya bebas Ya itu pendapat mereka Tapi saya tidak berasa terbebani sama bapak saya Bapak lo siapa? Bapak saya kan pembuat film terkenal Yang buat film Naga Bonar Bener Jutnadir Jadi dia adalah dulu Pimpro Pimpro Saya tidak pernah terbebani dengan nama ayah saya Bapak lo? Orang biasa Ya iya Bapak terbebani Yang iya gak apa-apa Dia banggain bapaknya boleh gue gak Iya iya Boleh 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 Bokap gue tuh orang yang Menjadi role model saya Dalam jadi seorang ayah Dia ayah yang apa ya Melindungi anak-anaknya Mencintai istrinya Dan bertanggung jawab Saya ada alatnya I love you pap I love you pap Oke Ya udah Gak ada alatnya Kalau menantangmu kita Hari ini gak kita ajak main Jangan lo yang nantang Gue yang menantang Karena gue mau menantang Rizky Fabian Berserta elu Untuk memainkan sebuah permainan Yang bernama Heads up Di tonight's challenge Silahkan Ki Iki duduk di sebelah kanan saya Desta tolong duduk di bawah Jadi Disini juga pak Disini dibangku pak Orang kok jahat banget Jadi ini adalah Kata Iki akan bermain dengan Desta Iki lagi Rizky akan bermain dengan Desta Akan diberi waktu Selama 3 menit Dalam waktu 3 menit Berapa banyak Mereka bisa menebak Apa yang diberikan oleh lawannya Contohnya Misalkan Contoh ya Saya belum tau nih Belum tau Lo buka gini nih Iki angkat Tulisannya kursi Desta harus memberikan clue Buat duduk Buat duduk Buat duduk Bukan meja Kursi Betul Satu Contoh 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 Oke Yuk Ya Ya bukan Jepang Sweetnya mah Zaman dulu begini Sweet anak sekarang Jadi paling lagi dulu Gini lah Gambreng aja Gak bisa Gambreng bertiga Yaudah sama saya Yaudah Gambreng Lu kan ga Lu kan Hosnya Ini gimana Ini gak main-main Ayo Yaudah Yaudah Berarti Iki duluan Aku yang angkat Ngapain sulit Kan gue menang Suka-suka hostnya Oke Waktunya 3 menit Dari sekarang Tatapan ke desa Oke Nyanyi Tapi diputer lagunya doang Gak ada suaranya Lip sing Betul Lagi Lagi terus Oh gantian Alat musik yang dipukul Gendang Alat musik yang dipukul Ketipung Alat musik yang dipukul Alat musik yang dipukul Bukan penyanyi dangdut Ya bukan penyanyi dangdut Bukan penyanyi pop Bukan Bukan Jangan ikutin gue Penyanyi Bukan penyanyi pop Penyanyi bukan Penyanyi Tapi bukan aliran pop Jazz No Yang lain R&B Bukan Yang buat dipakai cewek biasa di bawah Rock Iya namanya Rockstar Bukan Rocker Yes Dirigent Bukan Composer Banyak Big Band Kayak Big Band gitu Oh Big Band Kumpulan Asik berat Big Bang Orkestra Yes Hebat Oke Smash 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 Boy Band Yes Eh apa Ayo 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 dong Ayo Piringan hitam Oh Oh iya Piringan hitam DJ Namanya DJ Nama lain Piringan hitam Piringan hitam Iya Nama lain Nama lain Nama lain Pelat Bukan Bukan Oke Piringan hitam kan Iya Vinyl Nah Itu baru Kebalik 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 Michael Sutisna Betul Michael Dianca Kumpulan lagu Ada delapan Duanya karaoke Kompilasi Duanya karaoke Album Iya Ayo lagi Cepet Oke yang buat latihan Dimana kita latihan Latihan apa Latihan band Studio lah Betul Ini pinter nih Asik nih Yuk Eee Just 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 Lagi 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 Diminangkan oleh Rizky Rizky Fabian Jawabannya Banyak Ada kita nih Lo gak ada apa-apa Tepetan banget sih Sampai nomor nama lo Gue pengen Jadi gue balik lagi Ayo coba Lo kasih ke gue Tepetan Ini Temennya itu Katy Perry Temennya Katy Perry Banyak temennya Katy Perry Josh Rudy Temennya banyak Katy Perry Nyanyi nyantrik Nyanyi nyantrik cewek Nyanyi nyantrik Meli Guslau Ha Katy Perry Siapa lagi Musuhnya itu Musuhnya Gorgom Jauh ya Yang itu loh Yang cewek Nyantrik Musuhnya Nyanyi nyanyinya deh Nyanyi penyanyi nyantrik cewek Penyanyi nyantrik cewek Madonna Lady Gaga Lady Gaga Ya itu Ah udah Udah kalah Lo tau dari mana Katy Perry Temennya sama Lady Gaga Nyanyi Pasti kenal lah Oh Apa Tak pernah sepanggung pasti Apaan Lady Gaga Lo sama Ungu kenal gak kotanya Kenal Yaudah Berarti kan pernah sepanggung Apa hubungannya Katy Perry Sama Ungu Bukan Maksudnya Katy Perry sama Lady Gaga Pasti kan Katy Perry sama Lady Gaga Pernah manggung sepanggung Udah Lo emang gak pantas Main beginian lo Lo main dingdong cepean aja Udah Yang pake benang Yang pake benang Terima kasih sekali lagi Buat Rizky Fedian Sukses buat Si dan perdana Malam buat Mokap ya Yang pasti semoga Perubahan image ini Membawa Sesuatu yang lebih baik Amin Ricky ke Sesuatu yang lebih baik lagi Kata dia ngomong gitu Iya Oke terima kasih sekali lagi Habis ini kita akan balik lagi Dengan informasi-informasi Ada sesuatu yang tidak diduga-duga Apa itu? Tunggu aja Tapi itu Nacau Mangkok itu kan yang polos Kalau yang mangkok itu bisa ada gambar ayamnya tuh mangkok Lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati